Beberapa juga kan kaya di Javie Valet dan di Caknan Maka juga viral juga bukan hanya di kota daerahnya sendiri Tapi juga di kota mata lain, di pulau-pulau lain, di provinsi-provinsi lain Jadi pokoknya juga rasanya kalau kita bikin dengan benar bisa pokoknya Butuk di Javie Valet dan di Caknan Dumblud kan dibikin tempat di kelas, kayaknya juga omkul juga bisa dibikin di kelas Beberapa juga kan kaya di Javie Valet dan di Caknan Maka juga viral juga bukan hanya di kota daerahnya sendiri Tapi juga di kota mata lain, di pulau-pulau lain di profesi-profesi lain, jadi poplo juga rasanya kalau kita bikin dengan benar bisa poplo-nya dalam kelas dan seluruh Indonesia juga rasanya suka joget, suka nyanyi. Targetnya apa ya kalau dari poplo ini? Targetnya sih ya pasti pengen bikin poplo dalam kelas, mendapatkan bintang-bintang baru lagi dan ya kita jadi ada damdut, poplo, musiknya yang asli Indonesia itu bisa ramai. Keluar daripada musik yang sering saya mainkan, tapi ini juga jadi satu tantangan buat saya. Koplo ini merupakan apa ya? Ini rama musik inovasi. Gebrakan baru mendobrak musik-musik yang normatif gitu. Jadi karena hari ini judulnya adalah mencari calon superstar atau koplo superstar, saya juga jadi penasaran, saya juga jadi saksi kira-kira siapa nanti yang akan dilahirkan melalui talent sense ini di koplo superstar yang menjadi drill koplo superstar ini. Dan tentunya selain hal yang baru, ini juga pengalaman baru buat saya, itu kan ilmu baru, pengetahuan baru. Sehingga ke depan siapa tahu mungkin kami akan combine musiknya umum dengan koplo juga. Jadi saya akan nyolong-nyolong ini di sini, apa nyolong-nyolong apa ilmu baru nanti di kegiatan koplo superstar. Dan saya senang banget secara teknis, syutingnya juga ringan gitu ya, gak terlalu berat. Terus schedule dan sebagainya semuanya bisa diatur bersama. Jadi ya sangat menyenangkan lah, kita masih bisa beraktifitas, tapi koplo superstar terus jalan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!